5. Olahraga ekstrim, ekstreme sports, adalah jenis olahraga yang melibatkan aktivitas fisik yang sangat berisiko dan menantang. Mereka seringkali melibatkan kecepatan tinggi, ketinggian, lingkungan alam yang ekstrim, atau kombinasi dari semuanya. Olahraga ekstrim memberikan pengalaman adrenalin yang intens dan sensasi luar biasa bagi para pesertanya. Olahraga ekstrim ini memiliki beberapa risiko yang signifikan, seperti cedera serius atau bahkan kematian. Oleh karena itu, para peserta harus memiliki keterampilan teknis yang baik. Berikut adalah beberapa contoh olahraga ekstrim yang terkenal di dunia. Base Jumping Pada dasarnya, Base Jumping melibatkan melompat dari struktur seperti gedung tinggi, menara, jembatan, atau tebing curam, menggunakan peralatan seperti wingsuit yang dirancang untuk memberikan gaya terbang yang lebih lama sebelum menggunakan parasut untuk mendarat dengan aman. Saat melompat, peserta akan mengalami momen bebas jatuh sebelum membuka parasut atau menggunakan wingsuit untuk terbang di udara. Base Jumping merupakan olahraga yang sangat berisiko tinggi. Para peserta harus memiliki keterampilan terbang yang baik, pengetahuan teknis, dan pengalaman yang luas. Mereka juga harus memahami kondisi cuaca, memilih titik melompat yang aman, dan menggunakan peralatan yang memenuhi standar keamanan. Free Solo Rock Climbing Adalah bentuk olahraga ekstrim di mana seorang pendaki memanjat tebing atau gunung tanpa menggunakan tali pengaman atau peralatan bantu lainnya. Di Solo Rock Climbing, pendaki hanya mengandalkan kemampuan fisik, keterampilan teknis, dan keberanian pribadi mereka sendiri. Kegiatan ini sangat berisiko tinggi karena kesalahan kecil atau kegagalan dalam menguasai gerakan bisa berakibat fatal. Jatuh dari ketinggian yang signifikan tanpa tali pengaman dapat mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian. Oleh karena itu, hanya pendaki yang sangat berpengalaman, terlatih, dan memahami batasan kemampuan mereka sendiri yang biasanya terlibat dalam Free Solo Rock Climbing. Heat Cleaning Adalah olahraga ekstrim di mana seorang individu menyeberangi tali kencang yang dipasang di antara dua titik dengan ketinggian yang signifikan, seperti antara tebing, gedung tinggi, atau jurang. Tali tersebut ditarik tegang di atas tanah atau permukaan air. Pendaki Heat Cleaning menggunakan tali khusus yang elastis dan kuat yang disebut slackline. Slickline ini diikat erat di antara dua titik dan tegang dengan bantuan katrol atau alat tensioning khusus. Mereka kemudian berjalan di atas tali dengan menggunakan keseimbangan dan keterampilan fisik mereka sendiri. Aktivitas sea cleaning menghadirkan tantangan keseimbangan, kekuatan, dan ketahanan mental. Downhill Mountain Beaking Adalah olahraga ekstrim yang melibatkan bersepeda di medan berat, menuruni lereng gunung atau lintasan dengan kemiringan yang curam dan berbagai rintangan seperti akar, batu, drop-offs, dan tikungan tajam. Para pembalap downhill menggunakan sepeda gunung yang dirancang khusus untuk menangani medan yang sulit. Sepeda downhill memiliki suspensi yang kuat untuk menyerap benturan, rem cakram hidrolik yang kuat, band dengan cengkeraman yang baik. Dan rangka yang kokoh untuk memberikan stabilitas dan kendali yang diperlukan dalam menghadapi medan yang ekstrim. Dalam downhill mountain biking, peserta akan menuruni lintasan dengan kecepatan tinggi, mengambil lompatan dan melintasi rintangan seperti akar pohon, bebatuan, dan perubahan elevasi yang curam. Keterampilan teknis seperti kemampuan mengendalikan sepeda di udara, mengatasi tikungan dengan cepat dan tepat. Skydiving Adalah olahraga ekstrim di mana seseorang melompat dari pesawat atau titik tinggi lainnya dan terjun bebas ke dalam udara sebelum membuka parasut untuk mendarat dengan aman. Hal ini memberikan pengalaman unik dan sensasi luar biasa dari terbang bebas di udara. Proses skydiving dimulai dengan naik ke ketinggian tertentu dengan pesawat. Setelah mencapai ketinggian yang diinginkan, peserta melompat keluar dari pesawat dan mengalami momen bebas jatuh dengan kecepatan tinggi. Biasanya setelah beberapa saat, peserta membuka parasut mereka untuk melambatkan laju jatuh dan mulai melayang dengan tenang ke arah titik pendaratan yang ditentukan. Skydiving membutuhkan persiapan yang matang, pengetahuan tentang prosedur keselamatan, dan penggunaan peralatan yang sesuai. Peserta biasanya menjalani pelatihan sebelum melakukan lompatan solo atau melompat bersama instruktur berlisensi. Peralatan yang digunakan dalam skydiving termasuk parasut utama, parasut cadangan, helm, jaket pengaman, dan peralatan pencegah jatuh bebas. Dalam dunia olahraga ekstrim, takdir ditentukan oleh keberanian, ketangguhan, dan semangat petualangan yang membara. Melalui tantangan yang memacu adrenalin dan sensasi yang mengguncang, kita menemukan batas-batas diri yang baru. Tapi ingatlah, dalam melampaui batas, selalu prioritaskan keselamatan dan pengalaman yang bertanggung jawab. Terima kasih.